Bulu Tangkis Bulu Tangkis merupakan salah satu olahraga paling populer di dunia. Olahraga ini merupakan olahraga yang bisa dimainkan secara satu lawan satu maupun secara tim. Olahraga ini sendiri merupakan olahraga yang sangat populer. Tidak hanya mudah untuk dimainkan, olahraga ini juga memiliki peraturan yang sederhana, membuat banyak orang menjadi tertarik untuk memainkannya. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Kisah Unik Olahraga. Pada hari ini, saya akan membagikan 30 fakta acak seputar bulu tangkis. Baiklah, mari kita langsung mulai. Ti Cianci merupakan nenek moyang dari olahraga bulu tangkis. Olahraga ini pertama kali tercipta di zaman dinasti Han pada lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tidak seperti bulu tangkis yang dimana setiap pemainnya menggunakan raket untuk memukul kok, di Ti Cianci, pemain akan memukul kok dengan menggunakan kaki mereka. Tahun 1934 merupakan tahun di mana International Badminton Federation berdiri. IBF sendiri merupakan sebuah federasi yang menawangi olahraga bulu tangkis di dunia. Sampai detik ini, pemain bulu tangkis Indonesia, Rudy Hartono, masih menjadi pemegang gelar juara terbanyak di Turnamen All England. Ia total telah menyabet 8 gelar juara. Indonesia berada di urutan 4 dalam urusan negara dengan gelar juara terbanyak di All England. Tiga negara lain yang berada di atas Indonesia adalah Inggris, Denmark, dan Cina. Di kota Kansas, terdapat sebuah halaman yang berisikan kok-kok raksasa. Kok-kok tersebut sendiri memiliki tinggi 5,4 meter, menjadikannya sebagai kok terbesar di dunia. Terdapat dua jenis kok yang umum dipakai, yaitu kok dari bulu angsa dan kok dari plastik. Kok dari bulu lebih sering dipakai di turnamen besar, karena kok tersebut memiliki kualitas yang lebih baik dari kok plastik. Tahun 1992 merupakan tahun di mana bulu tangkis diperlombakan di Olimpiade. Cabur ini merupakan salah satu cabur tersukses di tahun tersebut. Hal ini terbukti lewat pencapaiannya, yaitu ditonton oleh sekitar 1,1 miliar penonton di televisi. Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma merupakan dua atlet Indonesia yang menjadi pemenang di Olimpiade 1992. Yang menarik, dua pemain bulu tangkis hebat ini akhirnya memutuskan untuk membina rumah tangga bersama 5 tahun kemudian, yaitu di tahun 1997. Dengan tinggi 205 cm, Mats Piller-Colding sampai detik ini masih memegang rekor sebagai pebulu tangkis profesional tertinggi sepanjang masa. Olahraga bulu tangkis pertama kali diperlombakan di Paralimpik di tahun 2020. Para peserta yang mengikuti kompetisi ini merupakan peserta-peserta disabilitas yang umumnya menggunakan kursi roda. Rudy Hartono merupakan atlet termuda yang pernah memenangkan All England. Ia meraih rekor ini di tahun 1968 yang lalu, dimana ia saat itu menjadi juara satu usai mengalahkan lawan dari Malaysia, Tan Aikhuang. Rudy masih berusia 18 tahun saat itu. Tao Ling merupakan pemain dengan medali terbanyak di Olimpiade. Ia memiliki dua medali emas, satu medali perak dan satu medali perunggu. Li Chongwei memegang rekor sebagai pemain dengan smash terkencang di dunia. Kecepatan kok hasil smashannya adalah 408 km per jam. Ia mencetak rekor ini di tahun 2015 yang lalu. Jika Li Chongwei merupakan pria dengan smash terkencang, maka di barisan wanita terdapat nama Rachanok Intanan. Ia merupakan wanita dengan smashan terkencang di dunia. Kecepatan smashnya mencapai 372 km per jam. Ia mencetak pencapaian tersebut di tahun 2016 yang lalu. The Bad Badminton Club merupakan klub bulu tangkis paling pertama di dunia. Klub ini berdiri di tahun 1877 yang lalu. Dahulu kala, senar rakyat terbuat dari usus hewan. Hewan seperti sapi dan domba merupakan dua hewan teratas yang ususnya bisa dijadikan sebagai senar. Yap Kim Hock merupakan pembulu tangkis profesional pria terpendek di dunia. Ia memiliki tinggi 5 kaki 3 inci atau setara dengan 160 cm. Badminton dipercaya sebagai olahraga paling populer nomor 2 di dunia. Olahraga ini hanya kalah populer dari sepak bola. 70% pemenang dari kompetisi bulu tangkis dunia adalah pemain dari negara Cina atau Indonesia. Ya, hal itu wajar saja. Kedua negara ini memang sangat hebat dalam bulu tangkis. Sepanjang sejarah, hanya pernah ada 5 negara yang menjuari Thomas Cup. Mereka adalah Indonesia, Cina, Malaysia, Jepang, dan Denmark. Indonesia merupakan negara dengan gelar juara terbanyak di Thomas Cup. Indonesia memiliki 13 gelar juara. Gelar ini didapat dari tahun 1958 sampai 2002. Taufik Hidayat dikenal sebagai raja backhand bulu tangkis. Itu karena ia memiliki backhand yang sangat-sangat kencang, yang mana sangat sulit untuk dipraktekkan oleh pemain lain. Gurunya Somerville merupakan salah satu pebulu tangkis tercantik di dunia. Ia kini berusia 25 tahun dan telah meraih segudang medali di berbagai kejuaraan yang ia ikuti. Kok bulu tangkis memiliki berat sekitar 4,7 sampai 5,5 gram. Terdapat 16 selai bulu yang tertancap di sebuah kok. Film berjudul Susi Susanti All Love merupakan film bertema bulu tangkis pertama di Indonesia. Film ini dirilis tahun 2019 yang lalu dan memiliki rating sebesar 7,5. Negara China menjadi negara dengan medali terbanyak di ASEAN Games. Mereka berhasil meraih 107 medali. Negara lain yang mendekati pencapaian tersebut adalah Indonesia dan Korea Selatan. Mereka masing-masing memiliki 99 dan 66 medali. Berat dari raket bulu tangkis umumnya adalah berada di kisaran 80 sampai 95 gram. Aigoto merupakan atlet bulu tangkis wanita terpendek di dunia. Ia memiliki tinggi 152 cm. Baiklah, itulah tadi 30 fakta acak seputar bulu tangkis. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ada fakta-fakta lain yang kalian ketahui? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!